Intro Telemena COVID-19 perlu disikapi dan diatasi bersama dengan langkah cepat dan tepat untuk mengatasi meluasnya penyebaran COVID-19 mengingat penyebaran virus ini terjadi di hampir seluruh kabupaten kota di seluruh Aceh. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkrit cepat dan tepat untuk mencegah meluasnya penularan serta memastikan masyarakat yang terjangkit COVID-19 dapat terlayadi dengan baik, kata pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Irensyah bersama Forkopimda Aceh dalam arahannya melalui video konferens kepada pimpinan Forkopimda Kabupaten dan Kota Seaceh Jumat kemarin, 18 September 2020. Pemerintah Aceh telah melakukan berbagai upaya antisipasi dan telah meminta dukungan langsung kepada Presiden dan Menteri dalam negeri serta mengkaji penanganan kasus COVID-19 di daerah lain. Yang kemudian pemerintah Aceh memutuskan untuk menyediakan lab PCR container sebanyak dua unit yang ditempatkan di RSUDZA dan Lab Kesda Aceh. Saat ini, lab tersebut dalam proses uji coba dan diperkirakan dapat memeriksa maksimal 1.500 sampel per hari. Bukan hanya itu, gugus tugas nasional juga akan mengupayakan anggaran APBN untuk pembiayaan tempat isolasi OTG. Dengan demikian, Bupati Wali Kota dapat mengusulkan penggunaan hotel yang ada di daerahnya masing-masing sebagai tempat isolasi bagi orang tanpa gejala yang konfirmasi positif COVID-19. Hal itu dikemukakan dalam rapat koordinasi virtual dengan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Monardo, yang juga Ketua Gugus Tugas Nasional COVID-19, melalui jubirnya Jody Mahardi pada Kamis lalu 17 September 2020. Yang demikian itu dilakukan agar pasien berstatus OTG dapat dirawat di pusat karantina supaya tidak berpotensi menularkan kepada keluarga mereka. Lokasi yang diusulkan menjadi pusat karantina adalah Hotel Bintang 2 atau 3. Sementara itu, terkait insentif tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya akan segera dicairkan pada awal Oktober 2020. Dana Bantuan Operasional Kesehatan atau BOK dari Pemerintah Pusat dan Dana Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Aceh telah ditransfer ke seluruh Kabupaten Kota di seluruh Aceh. Ia menjelaskan, Pemerintah Pusat pada Gelombang 1 telah mentransfer dana BOK melalui APBN ke Kabupaten Aceh Barat sebesar Rp297 juta untuk 195 tenaga kesehatan. Pada Gelombang 2, Pemerintah telah mentransfer dana untuk tenaga kesehatan Provinsi Aceh sebesar Rp100 juta untuk 28 orang tenaga kesehatan untuk Gelombang 3 yang sudah ditransfer sebesar Rp1,41 miliar dan Rp48 miliar lebih kepada 23 kabupaten kota. Sementara, Pemerintah Aceh berdasarkan Pergub No. 40 Tahun 2020 telah mentransfer dana bantuan keuangan khusus kepada 23 kabupaten dan kota di seluruh Aceh. Terima kasih telah menonton!